Halo, Perfume Lovers! Selamat datang kembali di channel saya! Oke, aku mau bahas satu perfume yang sebelumnya aku udah pernah review di video-video awal Dan itu responnya lumayan bagus Dan kali ini aku akan review lebih dalam, karena waktu itu aku review dari yang miniatur size Oke, sebelum aku mulai, jangan lupa untuk menonton sampai habis video ini Don't forget to like, share, comment, supaya responnya terus banyak, positif Aku bisa terus bikin video yang lebih banyak, yang lebih useful buat kalian semua Oke, perfume apa? Ini pasti kalian suka banget sama botolnya, karena botolnya tuh super kece Kece banget, elegan, mewah, rucu banget buat dipajang Pokoknya, keren banget Taraaa One million dari Pak Koraban Oke, kalau di review aku yang awal, itu aku nyebutnya ini parfum for men Tapi setelah aku perhatiin lagi, tidak ada tulisan for mennya di botol maupun di kardusnya Jadi, kesimpulannya adalah Sebenernya ini gak sama si pembuat Gak di, apa ya Gak dikisitata kalau ini tuh buat cowok Atau ini buat cewek itu enggak Jadi, kesimpulannya ini adalah perfume unisex kalau menurut aku Dari segi baunya terutama Ya, oke Nanti segi bau kita kupas setelah ini Oke Kalau yang sebelumnya aku review itu yang miniatur size-nya guys Cute banget Super cute Jadi, pertama waktu itu aku baru punya ini Dan ternyata aku suka Meskipun awalnya aku pikir ini adalah four men perfume Kenapa? Kenapa aku berpikir ini adalah four men perfume Karena ada satu lagi versi yang bukan cewek juga sih Tapi namanya lady one million This is it Lady one million Ini pun aku udah review juga Berbarangan dengan yang ini waktu itu Ya Jadi, aku berkesimpul ini adalah four men perfume Karena yang satunya lagi adalah lady one million gitu Jadi kayak yaudah lady berarti four women Berarti yang satunya adalah four men Gitu, tapi ternyata setelah aku punya yang size gedenya Karena pas aku perhatiin ini gak ada Gak ada tulisan four men atau four women Jadi intinya ini unisex gitu Dari segi baunya juga Enak banget Kita semprot Enak banget Gimana ya Aku gak bisa bilang ini four men perfume juga sih Dan gak bisa dibilang four women Gimana ya? Baunya tuh campur antara sweet, warm, tapi ada maskulinnya dikit gitu Apa ya? Gimana ya? Enak banget guys Jadi baunya tuh ada di awal Ada seperti yang aku review udah pernah ya Yang di awal-awal waktu yang review yang miniature size Jadi baunya tuh ada grab kayak buang anggur Ada mandarin orange-nya Terus ada warm-nya tuh di cinnamon-nya Jadi ada kayak bau kayu manis Terus ada spicy notes-nya juga gitu Terus ada amber-nya juga Dan di akhirnya tetap ada patchouli Indian patchouli Enak banget Dan you know guys Ini IDT Ya Gak tau deh Kayaknya semua one million dari Pak Koraben tuh IDT Gak ada yang IDP Yang ini pun yang lady pun IDT juga Jadi itu juga Ini honestly aku gak begitu favorit bau ini Sesekali doang aku pake Aku pake gak lebih dari tiga kali Tapi itu seharian All day long Aku semprot cuma tiga titik atau empat titik Itu tahan lamanya luar biasa Untuk ukuran IDT Bahkan lebih tahan lama dari IDT Ini bener-bener honest review beneran Jadi waktu itu aku kayak Coba deh Karena jujur aja ini Ini bukan favorite scent aku Jadi Aku pake dua tiga kali gak lebih dari tiga kali Tapi ternyata Long lasting banget Meskipun ini IDT Dan ini juga guys Kalo ini Aku baru pake sekali sih Jadi emang aku beli ini Karena penasaran aja Coba pengen kalo Waktu aku punya ini Kan aku Makenya nyemprotnya juga sayang-sayang ya Karena kecil banget Aku pake beli ini Ini baru aku pake sekali Sekali Itu aku pake pagi Dan sama Ketahanan lamanya sama ini Sama Jadi Guys ini super duper worst it Meskipun ini IDT Tidak bisa di judge langsung IDT Tidak terlebih tahan lama Demanding IDT Kenyataannya IDT pun ada yang gak tahan lama juga Gitu Baunya Enak banget Dan Di akhir itu Manisnya aja yang ketinggalan Manisnya Just so you know Aku juga sempet amaze juga Di akhir Manisnya itu mirip-mirip sama Ini Carolina Herrera Good Girl Jadi pas di akhir itu Aku kayak Kok familiar ya Sama di bau akhirnya Kan ketinggalan Manisnya doang tuh Mirip sama ini guys Gitu Jadi Gila Enak banget sih ini Enak banget sih ini Jadi waktu aku beli ini pun Mbak-mbaknya juga bilang Saya juga suka mbak Tadi ya gitu Dan Ya ya Yes Karena Apa ya Karena tadi aku bilang Dipikirnya ini foreman Foreman Tapi Aku gak setuju kalo ini bilang foreman Gitu Karena Ini cocok sih dipake sama cewek cowok juga Unisex banget baunya Gak terlalu yang Manis banget kayak parfum cewek Tapi tidak terlalu maskulin banget kayak parfum cowok So Bagi kalian yang Suka parfum manis Tapi rada Warm Suka parfum maskulin Tapi yang gak strong banget This is very very recommended Aku rekomen Aku rekomen Banget Buat cowok-cowok juga Ya ampun guys Kayaknya kalo pake ini ya Enak banget guys Dan botolnya Liat dong lucu banget Ini kayak Kayak emas batangan gak sih Cute banget kan guys Gila sih Gila sih aku jatuh hati banget Jatuh hati banget Ini meskipun aku tidak se Ngefans ini Tapi ini Ketahanan lamanya luar biasa Ini luar biasa Kalo di compare ini dengan ini Ini lebih tahan lama Ini bener-bener aku udah Experience sendiri Ini lebih tahan lama Tapi ini Ini juga tahan lama Ya ini juga Tahan lama Untuk ukuran EDT Bahkan lebih tahan lama Dari EDP So jadi kalo yang Kalian mau beli parfum Terus kalian liat Ah EDT gak mau ah Gak tahan lama Itu not always Itu Apa ya Stereotap kayak gitu tuh Gak selalu bener guys Itu bahkan EDP aja Gak begitu tahan lama guys Kadang Untuk beberapa brand Gitu Bahkan yang Intense pun Kalah sama ini guys Ini ada se-review Oke Oh satu lagi aku mau nambahin Aku sempet di video yang Kedua terakhir aku sempet review parfum Intense Si Diriger Germany This is Intense perfume Sama ini yang EDT Lebih tahan ini Lebih tahan lama ini guys EDT dengan EDP Intense Ternyata Lebih tahan EDT Jadi Gak ada teori yang mutlak Untuk bilang EDT lebih tidak tahan lama Atau EDP lebih tahan lama dari EDT Intense Lebih tahan lama dari EDT Or Intense Lebih tahan lama dari EDT Kayaknya gak ada teori mutlak Yang kayak gitu deh Itu Tergantung notes Yang dipake Dan aku gak tau ya Apa yang bikin Bisa Begitu gitu loh Tapi yang jelas This is very worth it Banget Oh ya Tambahan terakhir Untuk one million ini Sebenernya ada beberapa 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 Tipe Ada ini one million doang Ada lagi one million lucky Ada lagi one million private Private Or private Aku gak tau cara bacanya gimana Tapi So far This is the best The best dari semua tipe One million Kalian boleh cobain Ya mungkin Itu bagi agak keselera masing-masing Tapi aku prefer this one Oke guys Itu aja Semoga Berguna buat kamu Semoga Memberikan Apa ya Pengetahuan yang lebih Luas lagi Mengenai perfume Atau Especially Pengetahuan mengenai Paco Raben yang one million ini Kalo kalian lagi mau cari Atau lagi Lagi ngumpulin referensi Gitu Oke guys Thank you for watching Don't forget to like Subscribe Comment and share this video To your friends And I'll see you on my next video Bye